Halo pemirsa info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ence Chin dan kali ini saya ingin membahas apakah perusahaan pembuat kamera seperti Canon, Nikon, Sony, Fuji, dan lain-lainnya bisa bertahan di masa pandemi di tahun 2020 ini, baik sebelum dan setelah pandemi. Sebenarnya di awal tahun 2020, sebelum pandemi melanda dunia, penjualan kamera digital sudah jauh menurun dibandingkan dengan masa-masa jayanya sekitar tahun 2010-2012. Sebagai perbandingan, di tahun 2010, kamera digital baik kamera compact maupun DSLR yang terjual ada 120 juta unit. Tahun 2012 adalah puncaknya penjualan kamera yang bisa ganti-ganti lensa yang dinamakan DSLR waktu itu, yaitu 20 juta unit. Tapi di tahun 2019, kamera compact hampir habis pasarnya, tergantikan dengan kamera ponsel yang makin bagus. Tinggal 6 juta saja, dan kamera yang bisa berganti lensa seperti di DSLR atau mirrorless, itu juga menurun sehingga menjadi sekitar 6,4 juta unit saja. Bayangin, dari 20 juta unit di tahun 2012 menurun menjadi 6,4 juta unit saja, itu kan berasa sekali lebih dari setengahnya hilang. Berapa banyak pabrik yang harus tutup? Berapa banyak karyawan yang harus dirumahkan atau pensiun dini? Jadi sebelum saya lanjut lagi nih, tolong dukung kami ya, info fotografi, dengan like, subscribe, supaya kita terus bisa membuat konten yang menarik bagi teman-teman, dan juga berwawasan ya, supaya teman-teman dapat info yang terbaru. Keadaan di awal 2020 ini memang sudah runyam. Sekarang diperparah dengan pandemi COVID-19. Dengan pandemi yang menyebar ke seluruh dunia, semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masa, seperti kegiatan acara pernikahan, pertunjukan, dan traveling, semuanya ditunda dan dihentikan. Otomatis kebutuhan akan kamera baru itu menurun. Fotografer profesional pun banyak yang kehilangan pekerjaannya secara drastis. Penelitian baru-baru ini di Amerika tentang penjualan kamera secara online atau e-commerce menunjukkan bahwa penjualan kamera adalah ketiga yang paling buruk. Hanya kalah dengan koper dan tas kerja. Masuk akal ya, karena orang-orang tidak bisa jalan-jalan atau keluar, dan juga bekerja dari rumah. Turunnya penjualan kamera yang cukup drastis ini dibandingkan dengan tahun lalu, itu dasyat sekali ya, 64% di pasar Amerika. Dan bulan-bulan berikutnya, April dan Mei, sepertinya tidak akan lebih baik. Sayangnya, pembuat kamera juga tidak membuat kamera webcam ya, karena justru kamera webcam, seperti yang buatan merek Logitech, itu laris manis, sampai saya cek banyak yang kehabisan. Karena sekarang justru perlu banyak webcam, supaya teman-teman bisa bekerja dari rumah, untuk telekonferensi, seperti menggunakan zoom ya. Memang sih, kita bisa pakai kamera sebagai webcam, tapi memang butuh satu alat lagi, yang namanya Capture Card, ya itu harus beli lagi. Dan tapi ada penyelamatnya, belakangan Canon merilis software utility, yang bisa bikin kamera Canon itu menjadi webcam, asal kamera itu kompatibel. Menurut saya itu cukup bijak sekali. Nah, pastinya semuanya akan mengecil ya, divisi kameranya atau imaging-nya. Ngomong-ngomong, perusahaan pembuat kamera kan, nggak hanya bikin kamera saja, mereka ada divisi-divisinya. Misalnya Canon, itu juga membuat printer, dan mesin fotokopi. Olympus itu banyak membuat alat-alat kesehatan, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, yang paling dominan adalah Nikon, yang divisi imaging-nya mencapai 39%, diikuti oleh Canon yang 13%, yang lainnya itu 6% ke bawah. Semakin tinggi presentasenya, bisa jadi makin bahaya, karena penurunan penjualan, itu sangat memukul perusahaannya. Tapi kalau angkanya terlalu kecil, bisa jadi ada resikonya tersendiri. Bisa jadi, perusahaan induknya, merasa divisi kamera, hanya merepotkan, dan tidak menghasilkan, bisa jadi dibubarkan juga. Jadi, besaran presentasi divisi imaging, bukan jadi jaminan. Tapi kalau teman-teman mendesak saya, menanyakan kepada saya, perusahaan apa yang paling rentan, maka saya rasa, yang paling rentan adalah Nikon. Karena selain presentasi divisi imaging-nya besar, juga usaha lainnya, masih tahap perkembangan. Nikon yang sekarang, bisa dibilang salah satu perusahaan yang cukup kecil, dibandingkan perusahaan pembuat kamera yang lain. Dan pandemi ini, akan membuat mereka menjadi lebih kecil. Akibat yang nggak enaknya adalah, harga-harga kamera dan lensa, bisa jadi lebih tinggi dari sekarang, dan produksinya makin terbatas. Tapi Nikon, sepertinya akan membuat kamera dan lensa, yang lebih unik lagi ke depannya. Kita sudah melihat bahwa ada sistem Nikon Z, dan lensa 58mm f0.95, yang permintaannya lumayan juga, dan lensa itu kualitasnya bagus dan unik. Selain itu, Olympus, yang tiap tahun sudah merugi, sepertinya juga dalam keadaan krisis, keadaan bahaya. Karena volume produksinya itu, semakin sedikit, otomatis akan menaikkan tiap unit, kamera atau lensanya. Sehingga akhirnya, harganya bisa jadi tidak bersaing lagi. Sebelum pandemi misalnya, harga kamera Olympus, itu tidak terlalu banyak berbeda, dengan kamera yang formatnya lebih gede, seperti APS-C. Dan beberapa di antaranya, malah lebih mahal dari kamera full frame. Menurut saya, ini cukup mengkhawatirkan. Yang mungkin agak mendingan, di kondisi sekarang ini, adalah Canon dan Sony. karena saat ini, pangsa pasar mereka kan masih cukup besar ya. Mereka punya banyak jenis kamera, dari yang murah, sampai yang mahal. Dari yang amatir, sampai profesional. Banyak fotografer dan videografer yang profesional, masih mengandalkan alat-alat buatan mereka ini. Nah, untuk Fujifilm, di era digital ini saya perhatikan, seperti kembang api nih, kadang muncul meledak, tapi lantas surut. Contohnya, dulu Fuji punya kamera DSLR profesional yang keren nih, namanya, Finepix. Saat itu bekerjasama dengan Nikon. Tapi setelah beberapa tahun, kamera DSLR Fuji itu, tidak dikembangkan lagi. Tapi tiba-tiba, muncul lagi dengan kamera mirrorless yang imut-imut nih. Saya pikir, saat ini Fuji juga agak menurun. Karena kamera-kamera barunya ini, tidak terlalu berbeda dari generasi sebelumnya. Kamera baru Fuji, cenderung meningkat di fitur videonya, yang segmennya sudah ramai sebenarnya. Sudah diisi oleh Sony, Panasonic Lumix, dan Canon. Terutama kalau Canon merilis R5, yang sudah diumumkan dan speknya, saya lihat luar biasa, bisa merekam 8K. Mudah-mudahan, Fuji tetap berinovasi, karena menurut saya, perusahaan Fujifilm, itu sangat sehat. Karena dia punya divisi farmasi, yang sangat berkembang. Saat ini, Fuji sedang sibuk membuat obat flu, yang namanya Avigan. Itu sangat terkenal, untuk membantu, memerangi COVID-19 ini. Nah, mungkin dengan dana tambahan itu, riset dan development Fuji itu, bisa digelontorkan ke divisi imagingnya, supaya bisa lebih, inovatif kamera-kamera nya itu. Apapun yang terjadi dengan perusahaan kamera, sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir. Karena perusahaan Jepang, itu tidak sama dengan perusahaan Amerika, atau perusahaan China. Yang bisa jadi, dia langsung menutup divisi, bisnisnya, kalau merasa tidak menguntungkan lagi. Di Jepang, yang penting itu adalah, melindungi heritage, atau warisan sejarah. Merek-merek seperti Nikon, Olympus, Canon, sudah hadir lebih dari 100 tahun, sebagai pembuat kamera, dan lensa yang keren. Perusahaan Induk, atau bahkan pemerintah Jepang, tidak akan membiarkan mereka, lenyap begitu saja. Tapi yang saya lebih khawatirkan, sebenarnya justru, toko-toko kamera, karena mereka ditekan dari dua arah. Pertama, dari perusahaan kamera, untuk mengambil barang, kamera, lensa, dan sebagainya. Dan mereka juga harus, menghadapi, ongkos-ongkos, yang mereka harus keluarin, selama pandemi. Misalnya, ongkos sewa gedung, sewa kios, bayar cicilan, jika mereka membeli. Kemudian, pegawai-pegawainya, yang mungkin bisa jadi puluhan, atau ratusan, kalau mereka memiliki banyak cabang. Nah, kalau mereka pada tutup, maka kita-kita tidak punya tempat nongkrong lagi. Kita tidak bisa leluasa mencoba kamera, sebelum kita beli. Dan kita juga, tidak bisa mengikuti acara-acara workshop, yang biasanya rutin mereka selenggarakan. Nah, jika toko-toko kamera itu tidak dibuka lagi, kemungkinan kita akan beli kamera dan lensa, hanya melalui platform e-commerce, atau online. Oleh sebab itu, kalau teman-teman perlu peralatan, selama pandemi ini, misalnya teman-teman ingin belajar, bereksperimen, misalnya perlu lensa makro, perlu extension tube, filter close-up, atau peralatan lighting, ya kita bisa dukung toko kamera favorit kita, dengan membelinya dari mereka. Hanya dengan begitulah, maka mereka bisa bertahan. Karena mereka tidak seperti perusahaan-perusahaan yang besar, yang kemungkinan akan dibantu oleh bank, atau pemerintahnya mereka. Meskipun keadaan lagi sulit, tapi tidak mungkin selamanya kita akan begini terus. Nanti setelah pasien mulai berkurang, PSBB atau karantina mulai diangkat, maka ekonomi akan berangsur-angsur akan pulih, dan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan foto-video akan mulai meningkat lagi. Bagaimanapun, fotografer, videografer, yang profesional, ataupun amatir, tetap membutuhkan kamera digital, karena kita tidak bisa mengendalikan kamera ponsel saja. Bahkan, karena dikekang demikian lama nih, dalam PSBB, kegiatan-kegiatan yang tertunda, seperti pernikahan, traveling, bisa jadi akan jadi booming nih nantinya. Nah, juga karena PSBB, pasangan-pasangan muda kan terpaksa stay at home. Otomatis, jumlah kelahiran bayi di akhir tahun, atau di awal tahun 2021, tentunya akan banyak sekali nih, yang perlu didokumentasi. Tentunya ini bisa membuka peluang bisnis baru. Anda paham kan maksud saya? Hal positif yang lainnya, yang saya perhatikan, adalah banyaknya fotografer pro, yang sekarang lagi tertunda pekerjaannya. Banyak yang tampil sebagai narasumber, untuk berbagi pengalaman, berbagi foto, berbagi ilmu. Semuanya secara online. Termasuk saya, Mas Erwin, dan Ko Irwan, juga tetap menyelenggarakan kursus online, atau membuat konten YouTube, untuk berbagi wawasan. Nah, tren-tren fotografi baru, juga berkembang selama pandemi ini. Misalnya foto mainan, foto makro, dan juga photoshoot virtual. Soal harga gear, menurut saya, dalam waktu dekat ini, bakal banyak diskon-diskon, yang membuatnya jadi lebih murah. Karena perusahaan-perusahaan, membuat kamera dan toko, memang perlu menurunkan, tingkat stoknya, yang sudah terlalu banyak, sih sebenarnya sudah diproduksi, sejak awal tahun yang lalu. Jadi beberapa bulan ke depan, adalah waktu yang baik, bagi teman-teman, bagi yang membutuhkan, kamera dan lensa. Tapi setelah itu, setelah pandemi ini berakhir, mungkin saja, harganya akan naik lagi, karena ongkos produksinya, jadi meningkat, pelemahan penjualan, yang menjadi tren saat ini. Pasti akan memaksa, perusahaan pembuat kamera itu, akan menaikkan, harga kamera, dan lensanya. Kalau enggak, mereka akan terancam merugi. Nah, bagaimana menurut teman-teman nih, perusahaan mana, yang akan bertahan, dan akan berkembang, setelah pandemi ini berakhir? Apakah kalian memiliki, kritik atau saran? Silahkan tulis di komentar, di bawah ya. Dan sampai jumpa, di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menyimak, bye-bye.